Intro Kita kembali lagi di Oke Boss Siap Gimana arti jodoh buat kalian Kalian berdua kan kesian belum punya jodoh ya Menurut kamu jodoh itu apa Sayla? Kalau menurut aku jodoh itu adalah rahasia Tuhan Rahasia Tuhan Iya Karena kita gak akan pernah tau ya jodoh kita gitu Sekalinya misalkan bersatu Tapi kalau misalkan Tuhan mengatakan tidak bisa bersama Ya udah Tidak bisa bersama Kamu dalam Kenapa Sayla? Kenapa Sayla ngomong gitu? Karena dia udah terlalu sering ditinggal Dia merasa Ini jodoh gue ternyata bukan Kalau menurut lu Ding? Kurang lebih hampir sama sebenarnya Jodoh itu ya Di tangan Tuhan Maksudnya manusia bisa merencanakan ya kan? Pasti apa boleh baut Apa boleh buat Ya apa boleh buat Malah kita berdoa terkadang sama Tuhan Sama Allah Ya Allah Dekatkan Kalau dia jodohku dekatkanlah Dekatkanlah Kalau belum dekat Tolong tempelin ya Allah Ya Allah Kalau belum dekat Deketin terus dong Ya Allah dekat Mana si Allah Kok gak ada-ada si Allah Iya Kasian banget Kalau kayak gitu Harus GG Mendingan gini Gue mau hadirkan Ini buat lu nih Jodoh Serius lu? Iya ampun Kak Gading Kok jodoh-jodoh yang gua? Iya Lu pipenya mau kayak gimana? Aduh gue juga lagi ngabur-buru Iya tapi Kak Gading Coba aja lah Jadi banyak pilihan Kan udah ada Yang itu Yang ini A-A kenalin Kita coba ya Ya Kita coba ya Oke bos Gue pake itu dulu Buat Gading Martin Tolong dong Emang lu tau selera gopi? Tau Kayak gimana? Selera lu kadang Chinese food Kok pun sih makanan? Iya kadang Chinese food Kadang Europe Eropa Erosia Mau ngomong European bingung gak? Iya European Coba lu duduk Gimana? Dan duduk sini aja Nah Kak Gading tutup matanya Tutup usia Eh tutup mata Oh Allah Suiting udah pake masker Tutup mata Iya Yang keliatan apanya? Kan biar surprise Lu hari ini Tutup mata Tutup mulut Buka hati Kita sudah berdatangan Ini pastinya Cewek tipe Gading Martin Ini gue bilang Apa orang rumah Suiting loh ini Iya Kak Gading Sudahan cacat sama yang ini Buat Gading Martin Ladies Tunjukkan Kecantikanmu Mungkinlah aku jari pacangmu Yang pasti setiakan apaimu Ya ampun ah cantik banget Ini mah maaf ya Ding Ini gokil kulitnya kayak Giselle Gokil 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 Yakin lo Iya Hai Halo Eh Kak Giselle Suaranya gak kanya Jangan sempet Giselle Ketawur Iya 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 Maaf ya Dia di kanan gue kan Iya Coba Lu boleh kasih pertanyaan Oh iya kan pertama Kenalan dong Namanya siapa Namaku Tasya Tasya Bukan Giselle Tenang aja Tapi mirip Nama panjangnya Oh Giselle Anastasia Coba Lu mau nanya apa lagi Kamu orang apa Asalnya dari mana Aku bukan dari Jakarta Oh dari mana Dari Surabaya Gokil 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 Ih kagok Adi Pengen mau pegang-pegang Gak aku lupa Gue harusnya gak berdiri-berdiri ya Tanya hobinya apa Kok sama sih dari Surabaya Kamu hobinya apa Tasya Aku hobinya Aku suka ngedance Tiktok Wow Kamu nyanyi-nyanyi Ya ampun Suka Polaraga ya Polaraga Suka aku suka basket Oh Nggak maaf 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 Maksudnya kamu suka Main basket Atau suka cowok main basket Aku suka cowok main basket Oh Ya Allah Aduh Namanya Tasya Surabaya Den Tiktok Suka basket Kamu udah punya anak ya Tanya tinggal di mana Kamu tinggal di mana Tasya Aku di Rempoa Oh Deket Kak Gading Deket Rempoa lu inget gak Rumah lu yang dulu bareng Sekarang Ya Sama ya Jadi gimana Gading Eh Tasya Tasya oke nih Ya Kalau gimana Tapi sukanya main basket Kamu gak suka yang main golep Gak apa-apa Yang penting ada olahraganya Hidiiiit Wah Mau terima Kak Gading apa adanya Sebenernya kalau udah ngobrol sih Kak Gading udah cocok ya Kak Kalau ngobrol iya Iya Ngobrol Cuman kan gue emang gak buru-buru ya Jadi lu Yes or no 3 2 1 Temenan aja dulu lah Gila sombong Lu nolak Nggak pake temenan Berarti lu masih ada Karena ini mirip-mirip Nama Mirip masa lalu Gue bilang dari Surabaya Jadi lu gak apa- Ini cakep loh Cakep ya boleh Tapi gimana Kak Gading Udah Temenan aja Iya temenan aja dulu Iya temenan Kak Gading Oke Gading buka matanya Buka mata Buka mata Buka mata Miii Ralat Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa nih Buka maskernya dong Biar keliatan wajahnya juga Tuyok 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 Makanya bilang Tuyok Gak lo tadi gak mau Ini Tunggu Tunggu burung Maaf nih Chinese food Ini tipe lu gak nih Cii Tunggu Eh Gading gak mau Aku mau Depuk Eh Aduh Kan kita sekomplek nih Sekomplek Bebas lah main rumah Raphia berumah gua Jadi ternyata Gading ini Tapi pasti lu nyesel lu gak mau Gaguh banget sekarang sama nyari temen Yaudah Tasya Tasya Beneran namanya Tasya ya Tasya mau liat ptp nya Gampu Orang bener nombor Tasya Kan keluarnya udah ada belum Gampu Tasya Nanti kabarin aja ya Kalau mau main ke rumah Kak Gading Kita janjian Kamu udah tau alamat ya kan Udah udah tau ya Rampo Bukan Kak Gading di Andara Karena kita Rampo Aremahin dulu Tepuk tanung buat Tasya Makasih Tasya Makasih Tasya Ayo Tasya Gapain 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 Sip Hati-hati Tasya Tepat Tasya Oke sekarang lu Lagi Lagi Ada lagi Ada lagi Tadi lu tolak Ya ampun Luar biasa banget deh ke Kak Gading Sayang dia sama gua Baik Baik Baiklah Nanti kamu ya Iya Ini Gading dulu Episode ini Gading dulu ya Udah dikasih kerjaan Dikasih jodohnya Oke Gading tutup matanya Kita akan balikkan Ini dia Jodoh Calon selanjutnya Wanita cantik Tunjukkan kecantikanmu Anda saja Aku masih punya Kesempatan ke Duda Bi Bi Lagunya lagu film lu tuh Kesempatan ke Duda Kesempatan ke Duda Jangan ngomongin Duda Kesempatan ke Duda lu Oke wanita cantik Sekarang sudah ada di sebelah kanan Udah ada ini Iya Halo Eh Coba kamu boleh sebutkan nama kamu Aku Ya Sela 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 Panjangannya Sela on 7 Bisa 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 Itu bener Itu bener Bisa Kamu asalnya dari mana Sela Aku Jogja Udah Jogja Kamu tau Gading Martin ini kan artis Apa yang kamu Suka Sosoknya dari seorang Gading Martin Gading itu gak pernah marah Gading itu gak pernah marah Kamu lihat dimana dia gak pernah marah Ini infotainment Katanya gitu Di infotainment Iya Ih tapi aku inget Ingat seseorang deh Seorang wanita yang pernah mengatakan itu sama kak Gading Iya mungkin Apa tuh Ingat deh Pak Toba sekarang lu boleh nanya ding Tentang pria idamannya atau Iya Apa bebas Kamu sukanya cowok yang kayak gimana Pertama ya Dia mesti laki-laki Iya Yang kedua Dia jantan Oh iya Pernah dapet yang gak jantan ya say Hahaha Ini kamu kamu pasti kamu tipenya humoris ya Oh iya Kayak kamu gitu Hahaha Coba lu tanya lagi nih Kamu lebih suka diselingkuhin apa selingkuh Aduh Aku gak mau dua-duanya karena udah pernah Hah Oh kamu udah pernah selingkuh Udah Udah pernah selingkuh Udah Udah pernah diselingkuhin Udah Jadi Gak mau sakit Oke Terus mau nanya apa lagi nih Mumpung Maaf ya tiga pertanyaan lagi ya Waktunya abis ini Mau dibawa ke room 55 nih Hahaha Kau karoke 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 Vi yang tanyain Vi Oke gue mau nanya nih ya Iya Boleh gak cerita dulu Masa lalu kamu Sama salah satu Mungkin masa lalu kamu Mantan kamu yang Eh eh Yang indah Yang indah dan yang buruknya Iya Yang indah banyak Coba Yang buruk juga banyak Yang indah dulu yang Berarti mantannya dia banyak nih Mak banyak Yang indah dulu yang indah Yang indah Bentar dulu kalau pacar dikit Selingkuhan banyak Oke bagus Kamu berarti satu aliran sama saya Iya iya Hahaha Oh ini Rabi versi cewek ya Ini Rabi versi cewek Yang penting kan belum kawin Iya 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 Jadi Dulu ya Aku tuh punya pacar Dia tuh hobinya bahagiain aku Hobinya bahagiain kamu Iya iya Tuh ketika Dulu tuh ada handphone Dari Itu Itu pertama kali baru keluar bisa foto Jadi handphone merek itu Pertama kali Keluar langsung kamu beliin Iya iya Padahal aku tau Dulu kan dia Condornya belum seberapa Belum seberapa Ihh Gedean brue Hahaha Berarti dia sayang sama kamu Iya langsung beliin Rabi Kalau Masalah yang kurang enak Belum Belum Jadi suatu ketika Masih ada lagi Aku bilang gini Eh masa laki-laki masih pake mobil orang tua Dia beli pilih Arno itu Langsung berarti Oh Nanti mantan kamu itu bagus banget Bagus banget Lagi-lagi Eh masa laki-laki Aku gak mau aku sama Laki-laki masih tinggal sama orang tua Dia beli rumah Oh ya laki Wah Wah biasa Hebat Hebat Itu yang bagusnya Yang buruknya apa yang buruknya Tapi kamu berarti punya pengalaman Cukup banyak ya Banyak-banyak Itu kan udah pacaran kayak gitu Enak terus kenapa Bisa putus Ya mungkin kamu ada gak pengalaman Kamu putusnya kenapa Sama mantan kamu itu Bayangin ya Bayangin Kita dua setengah tahun pacaran Jangan marah-marah Apakah dia manusia Manusia bisa parah ya Jadi kamu sama mantan kamu itu Dulu gak pernah marah Ya kenapa Aku nyari ribut Sampai aku selingkuh pun yang gak marah Kamu selingkuh pun yang gak marah Aku nyari ribut Terkali-kali Ya ampun Aku nyari bingung Hahahaha Hahaha Hahaha Guka Parahal kita mau panjang-panjangin Mau bikin berdasarkan Si Gading Gua ingat Bo lihat si Gading mikir Itu kayaknya cerita gua Hari ini spesial ternyata Astrid Tiar, mantannya Gading, datang ke acara OKEBOS! Kita akan korek-korek bagaimanakah kisah mereka yang dulu dan sekarang. Jangan kemana-mana, tetap di OKEBOS! Sia, bos! Baik, ternyata ada Astrid Tiar, Yosepin, Panjaitan. Astrid Tiar, Panjaitan, Yosepin. Kembali. Astrid Tiar, Yosepin, Panjaitan. Wih, dia lebih tahu. Nama dia siapa? Angling Gading Gumila. Wih, bener nggak? Bener. Wih, hebat lu, Ding, lu. Tapi tadi, si Astrid bilang, katanya lu baik banget katanya. Lu selingkuh aja, dia nggak marah? Nggak. Gimana sih lu, Ding? Tuh, tanya tuh. Lu lagian juga selingkuh, lu ketahuan lagi. Lu tahu nggak, dia marah gimana? Dia marah gimana? Udah. 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 Padahal lu, dia jemput gua lagi selingkuh. Kampung, Kak Gading. Minta izin lagi. Sabar, sabar, sabar. Iya, sabar. Pokoknya kita akan bongkar fakta-fakta mereka. Wah, 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 wah. Fakta. Fakta. Wah, wah, wah. Silahkan, A-A. Oke, ini dia. Wah, 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 wah. Fakta. Wah, 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 wah. Gading, Martin, dan Asri Tiar pernah pacaran selama 2,5 tahun. Dan Asri Tiar berselingkuh beberapa kali dengan laki-laki lain. Beberapa kali? Wow, 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 wow. Looking to visual. Wow, 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 wow. Ini tuh pra cerita. Dia tuh kalau dia punya pacar. Setianya minta ampun. Kalau sama Gading, ya nggak setia lu berarti. Gue nggak setia waktu sama Gading. Lu nggak setia? Pengakuan yang luar biasa. Tapi Gading kan juga tau. Udah lama itu. Gue lagi makan tuh sama cowok satunya lagi. Dia datangin gue. Cuma bilang gini doang. Sob, ini pacar gue. Mamanya di topang suruh pulang. Ayo sayang, kita pulang. Gitu. Padahal lu lagi diner. Lagi ngedit sama cowok lain. Iya, sama cowok lain. Gading dateng. Gading dateng. Cuma bilang gitu doang. Lu bayangin. Sebaik itu dia. Terus kamunya merasa bersalah nggak saat itu? Merasa bersalah. Tapi ikut Gading akhirnya? Ikut. Terus kamu ke cowok itu begini? Di mobil cuma gini doang. Kamu jangan gitu lagi ya. Aku tuh sedih. That's it. Nggak marah. Nggak suara tinggi. Nggak gimana-gimana. Nggak ada. Terbaik itu. Wow. 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 Fakta. Jadi fakta. Kak Gading bilang fakta. Jadi fakta. Dia berselingkuh. Kamu cuma bilang. Udah kamu jangan begitu ya. Aku sedih. Begitu aja. Udah kayak gitu. Dan itu beberapa kali Kak Gading. Wow. Tunggu. Tunggu. Itu. Lu. Aku tuh nyuruh Adi ya. Supir buat ngikutin gue di belakang. Nggak lagi. Dia selingkuh. Nih. Dia selingkuh. Naik mobil gue. Dia nyatirin supir gue. Kan supir gue pasti laporan. Lu gimana sih lu. Lu. Lu kan selingkuh yang kedua. Yang dijemput di Keman itu. Eh. Lagian lu mak. Udah selingkuh. Pake mobil dia. Pake supir dia. Dia gimana gak laporan. Kan buat yang dua. Iya. Soalnya gak akan tahu. Padahal gue udah sogok si Adi. Supaya diem aja. Ya. Sogokan lu kurang gede. Berarti. Jadi. Dia tuh. Kalau lu selingkuh cuma gitu doang dia. Enggak selingkuh. Yang si Adi itu yang kedua. Ya. Kalau mau dua kali. Totalnya berapa kali. Banyak. Balik. Empat. Lui lima kali selingkuh. Ketauan. Dua ketauan. Tiga gak. Si Gading pernah selingkuh gak? Tiga. Ya Allah Gading. Gading gue mingung. Ngebalik banget ya sama A.A.A. Gading tuh baik banget. Baik banget. Samping baiknya. Dulu tuh gue sebel kan. Karena cewek-cewek yang syuting bareng dia. Atau yang gimana sama dia tuh. Suka salah persepsi. Karena baik banget. Misalnya mau searah-searah. Gontrin. Kan gue marah. Ngapain sih lu kayak gitu-gitu. Jadi. Dari situ dia nurut. Ya udah gak kayak gitu lagi. Gitu. Wow. Fakta. Apakah benar Astrid Tiar berselingkuh? Pernah? Waktu sama Gading dengan pemain basket? Wow. Fakta. Looking to visual. Astrid. Wow. Fakta. Atau? Dusta. Enggak. Enggak. Main bola. Bukan pemain bola sih. Dia bukan atlet. Dia memang suka. Dulu kan Gading kan di Atma. Selingkuhan gue tuh di Parmat. Gitu. Ternyata di hari Selasa itu. Anak Atma mau. Mau. Tanding sama anak. Jadi gue udah dateng nih ke lokasi. Terut gitu. Terut. Terut. Aku nanya pacarku ini dong. Pacar kedua. Lawan siapa hari ini? Anak Atma. Lanjut. Gading gue kaut. Pulang 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 pulang. Kenapa sih? Ini pacar ya. Itu selingkuhan. Pulang. Tanya sama selingkuhan gue gitu. Tanya sama selingkuhan gue. Hari ini lo tanding sama siapa. Atau anak Atma. Kan dia timnya Atma kan. Gue pulang. Cumpul peras sakit panas. Gitu. Tapi ketauan juga. Tau dimana sih dik. I have my sources. Asik. Kalau orang baik itu ada aja berita nyampe. Berarti fakta. 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 Berarti Gading selalu berseteru dan bersaing dengan. Pemain. Bola basket atau bola asap. Makanya udah Kak Gading. 2021 belajar basket Pak Gading. Biar gak kalah lagi. Gak cocok gue. Ini dia. Wow 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 wow. Fakta. Fakta. Seorang Gading Martin. Pernah berbuat salah. Sampai-sampai pernah hujan-hujanan dari Senayan ke Selipi. Ada rumahnya Astrid di Selipi. Dia cuma mau minta maaf. Jalan kaki dari Senayan ke rumahnya. Wow 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 wow. Fakta. Looking to visual. Oh my god. Lo tanya dong. Kenapa gue berantem pada saat itu. Gara-gara apa. Kenapa? Kenapa lo berantem sampai dia. Mau jalan hujan-hujanan dari Senayan. Ke rumah lu dan minta maaf. Dia ******. Dulu PDKT sama cewe banyak. Lu pedek. Gak sebelum gue. Sebelum gue jadian. Ini udah jadian belum? Udah. Cuman gue deketin cewek. Ya gue lagi deketin cewek. Terus. Terus tontonnya besoknya gue kenal Astrid juga. Akhirnya gue. Terus gue hampir lebih. Oh ya kayaknya gue Astrid ya. Tapi dia tau gue deketin yang satunya lagi. Tapi kan belum pacaran. Belum pacaran. Disasa saja. Bukan. Bukan. Jadi gara-gara itu gue pake mobil dia. Terus mau minjem. Kan dulu gue belum punya mobil. Ternyata di selipan kan pintu-pintu mobilnya. Di sini tuh selipan itu tuh ada foto polaroz. Zaman dulu dia sama cewek itu. Halo boleh tau siapa ceweknya? Artis juga. Iya amat. Jangan-jangan udah berkeluarga. Kalau gitu sekarang kita reka adegan. Ceritanya. Ceritanya. Hah? Sama kita juga settingnya. Capa? 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 Ceweknya? Namanya Revalina. Capa? Revalina. Revalina dulu. Oh Revalina. Eh kak Reva. Jadi gue tuh gue kenal sama Reva. Cantik lagi. Cantik lagi. Cantik lagi aduh. Besoknya gue ketemu dia. Lu udah kenal sama emak nih sama adenya ya kan? Cuma kan sama Reva beda sama emak. Jadi kayak gara itu. Iya makanya gue pilih lu. Tapi apa itu? Lenggul waktu itu. Coba sekarang direka adegan. Cita di mobil. Gimana kejadiannya terus gading. Oh gak ada di rumah. Dia di rumah. Gue di rumah. Wah gue pelangsutin sendirian. Oh yaudah coba. Kita reka adegan. Hujan-hujanan. Gapake payung. Gapake payung. Gapake payung. Gapake payung. Ini ceritanya di rumah. Eh. Gue lari nih. Eh kamu lupa bawa sesuatu. Apa tuh? Bawa Rosario. Dia selalu bawa Rosario hebat ya. Jauh banget nih. Ini acaranya bisa keluar belum sampai rumahnya nih. Ini hujan. Cita hujan. A-A jadi hujan. Gluduk. 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 Lu apa voice over lu waktu di jalan apa? Hah? Ya gak. Ini kan lu ini. Gue tiap ada orang-orang di halte. Tiap ada gue buang muka ke kanan. Oh iya. Oh iya. Malu kan dulu kan belum jaman masker. Oh iya iya. Set jalan terus. Hujan-hujanan. Di hati lu apa? Ya pokoknya. Pokoknya gue. Nah resenya ya walaupun gue gitu. Kenapa gue pingin ya. Yaudah. Aduh mudah-mudahan gue di maafin ya. Gitu. Ada kan lu gak salah waktu itu kan. Iya. Bodoh banget ya. Coba anggap. Gulu udah jalan. Capek. Capek ke rumahnya. Udah nih. Nyampe depan rumahnya. Udah ngos-ngosan. Udah gue gini doang duduk di atas gini. Ya ampun. Yang bukain pintu tuh siapa kak? Yang bukain pintu siapa? Maknya pertama maknya tuh. Ibunya. Ibunya Astrid. Ingat ibunya Astrid. Ibunya. Ada anjingnya gak nih? Kalau ada nih gue siapin. Ya ampun. Ya. Gue baru panggilin Astrid. Nagading. Tante. Nagading ngapain hujan-hujanan. Astrid marah sama aku Tante. Ya ampun. Emangnya kamu ngapain nak Astrid? Gak tau. Udah aku sama Tante aja lah. Yaudah bentar. Tante panggilin ya. Panggilin. Astrid itu ada pacar kamu. Oh iya oke. Gading Martin. Gading Martin. Usir dia mah. Hah. Kesian. Itu hujan-hujanan. Kamu ngapain? Terus cerita dong. Aku jalan tau. Aku jalan tau. Lari tau hujan-hujan. Ya ampun. Langsung. Ya terus gue angkat. Gue peluk. Wah gitu lah. Oh langsung dipeluk tuh kali. Iya. Langsung dimapin. Dipeluk dicium juga. Langsung dimapin terus dianterin pulang. Eh dianterin ke mobil itu lagi sama dia. Gue bikinin makanan dulu. Iya. Gitu. Udah aja. Gak ada marah-marah lagi yang dimapin. Gak ada. Oh enggak. Biasanya cewek gitu ah. Kalau udah disanterin ke rumah. Itu pasti luluh hatinya ah. Tapi ya begitulah kisahnya mereka. Waktu mereka dulu. Masa lalu. Sekarang kan juga. Astrid udah punya. Keluarga. Keluarga. Gading juga. Aduh Gading gak punya keluarga ya. Punya. Oh punya. Maaf ya. Enggak. Coba ngomongin. Ngening ngomongin. Iya kan aslin sekarang udah punya keluarga. Itu kan bahasa gitu. Kalau ke Gading ngomongnya apa? Sekarang Gading udah punya. Udah punya anak. Udah punya anak. Tapi gak ada pasangan. Tapi. Ya Allah. Gading. Gak usah disini-sini. Oke. Kalau gitu sekarang kita gak sedih. Tapi kita ada bintang kamu selanjutnya. Yes. Seorang wanita yang banyak berubah. Dan juga kisah hidupnya juga sama. Naik turun naik turun. Kemarin ada permasalahan juga. Lagi rame-rame. Wah. Lagi viral. Lagi viral. Kita bagikan ini dia. Karnika Putri. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Baik. Ini yang datang Kartika Putri. Suaranya, lagunya Zazkia, Zazkia. Zazkia. Gimana Kartika Putri? Sehat. Sehat dong. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu di rumah dan dari kita semua yang ingin ditanyakan sama Kartika Putri. Kalau tadi kan Astrid udah ditanya tentang masa lalunya sama Gadi. Kalau ini kita akan membicarakan masalah yang sekarang terjadi sama Kartika Putri. Apa itu? Jangan kemana-mana tetap di Oke Bos. Siap Bos. Kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Wow 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 wow. Fakta. Tadi Astrid Tiar udah ditanya tentang fakta-faktanya ternyata 100% benar. Sekarang giliran Kartika Putri. Wow 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 wow. Fakta. Biar semangat, biar semangat. Apakah seorang Kartika Putri sebelum menikah pernah didekati laki-laki beristri? Wow 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 wow. Fakta. Fakta. Wah wow wow wow. Ya ampun. Suaminya ngeliatin. Ayo itu dulu. Suaminya ngeliatin. Suaminya ngeliatin. Tom. Tidak. Cantik. Kan dulu soalnya kan di obral. Yes. Ya kan. Kan yang anak-anak seru kan. Dia kan anak-anak seru kan. Yang namanya juga kan dulu masih sendiri kan. Iya. Masih sendiri masih single. Ada yang deketin, ada yang muda, ada yang berumur, ada yang punya istri. Wajar. Yang ngedeketin kan bebas yang mana aja. Yang penting kan kitanya. Pilihnya terakhir kan. Harus. Harus. Wow. Wow. Seorang Kartika Putri. Suka pusing. Karena suami alias Habib sering digodain banyak perempuan. Enggak. Nih. Kita baca dulu ya. Kartika Putri pusing. Suaminya digodain banyak perempuan. Begini cara cegah goda asli ku. Dalam. Enggak. 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 Kepada kan. Dекan kerumah justru ibu dateng bawa anaknya minta ibunya kawinin anaknya. Enggak. Enggak. Gimana kalau Kartika boleh enggak? Kepada kan aku ada perjanjian sebelum menikah. Dan yang kedua sekarang kan Imamnya Habib. Iya. Kepada kan aşaidenya Habib mampu ya silahkan. Oh berarti terima. Enggak kan aku yg boleh melarang hal yang dibolehkan. Tapi perjanjian sebelum menikah gak boleh poligamin. Oh. Yah bib. Berat nih kayaknya Sebagai cewek juga sangat susah untuk mengikhlaskan suaminya berpoligami Mendingan poli pantai lebih seru Gitu lah saksanya Seorang kartiga putri pernah Memblok pelakor yang mendem Habib Usman di Instagram Apa? Pernah? Pernah ngeblok? Pernah ngeblok pelakor yang mendem Habib Usman di Instagram Looking to visual Tadi Kak Putri blok pelakor yang DM Habib Usman Waduh di New York lagi Emang isi DMnya apa Kak Habib? Ya gitu Habib ya apa Bridging lah bridging Assalamualaikum Habib Apa nama? Saya usianya tuh di bawah 20 Lagi ranuh-ranuhnya kan Dangan DM Saya ambil sedia Habibnya yang ngasih liat Nih gini apa kamu yang ngebaca sendiri? Alhamdulillahnya akunnya Habib ada di handphone aku Masuk si tunjuknya Bip Bip Berat nih Bip udah ngomongnya di publik gini Bip Nggak Nggak Oh nggak acara live nih Salah Justru Udah Justru bagusnya itu adalah enaknya Habib itu Kak Dia setelah menikah Dia tahu kan aku dari orang yang kurang ilmu Pasti cemuruan Nah dia Membuat aku nyaman kalau keluar dari rumah Tanpa diminta beliau share lock Terus kayak saya punya akun media sosial nih Ini yang akan menjadi sumber fitnah Jadi kayak Kayak ini passwordnya kamu pegang juga aja Dan Habib juga mengizinkan aku untuk cek handphone Meskipun aku nggak mau Jadi itu udah terbuka ya Kan kamu juga Enggak cemuran masih sama sekarang Enggak Enggak udah enggak Lo orang mana-mana berdua-dua mulu Kayak sendal jepit Oh Bagus Mak Kasian Dita diem Bu Diem aja bu Dita di bu Ikut 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 Nastrit Apaan Wah Ikut Wah tuh Kalau sekarang handphone ditinggal Kalau dulu dibawa-bawa handphone Kan selingkuh Oke sih yang bawa Duduk aja Duduk aja Duduk aja Diseru balik lagi ke semua Oke siap ya Akan jangan di lantai Kamera rolling Action Ini pasnya Berarti Akan disilakan Ini Akan Jadi kafe ramen Tapi memang ya Kita kan dulu tuh Aku kenal Astrid Tuh udah lama banget Lama banget zamannya Pokoknya loh Tapi beneran loh Ini tuh kehidupan kita tuh Pasti akan balik-balik lagi Ke sirkel yang dulu Betul Kita tuh Membina silaturahmi tuh Harus tetap terjaga Amin Sampai nanti anak-anak kita Temenan terus Amin Kita pasti ketemu lagi Ketemu lagi kan Iya dong Walaupun ada perselisihan Walaupun ada kesalahpahaman Ya kan kita pasti Ngobrol Saling maafkan Karena kita pasti ketemu-ketemu lagi Betul Gitu Eh Kalau suami-suami kalian Tuh suka Ngeka gak sih Atau posesinya gitu gak sih Karena asli apalagi kan Dunianya entertainment Sama kayak kita Aku sih enggak Makanya kamu ini Suting-suting yang dibebasin Suting aja Dia tahu Kebetulan dia kenal juga Mantan-mantanku Cemburu gak loh Kalau ngegading gini Enggak enggak Cemburu Enggak Enggak Bener Bener loh Tapi Gading pernah ketemu suaminya asli gak Pernah ya Enggak pernah Pas kawinan doang Pas kawinan Dateng Pas nikahan dateng Iya mah Pas dulu jaman Bilangnya mau kawin sama siapa Kawin sama siapa Iya Bener Itu gak ada yang tahu Iya Itu apa Itu gak ada yang tahu Itu gak ada yang tahu Iya Iya gue tahu Yang bilangnya pengacara Pas dapet undangan Pas dapet undangan Kenapa Pi Aduh 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 Melarang Kartika Putri Sejauh apa Contoh misalnya Aku denger-dengar katanya Habib Kalau untuk pekerjaan nih Endorse-endorse katanya juga Dibatasi juga Iya Lebih Kalau Habib tuh bukan melarang ya Lebih kayak mengarahkan Ini yang baik Ini yang buruk Ini yang boleh kamu lakukan Ini yang gak boleh Kalau yang kasus-kasus lagi ramai sekarang Ini gimana nih Ceritanya nih Iya masih Kayaknya masih ramai ya Iya Tapi katanya denger-denger Itu ada yang fansos Ada yang bilang Itu settingan Ada yang bilang Itu beneran Jadi gimana ceritanya Tapi kalau fansos Wallahualam Kalau seandain settingan Ouzbelamin Zalik Karena gak mungkin Di titik aku yang sekarang Aku mau Menyetting sesuatu Yang tidak mendidik Ini sebenarnya Dua bulan Aku menahan Untuk dia Tapi pada saat Makin kesini Pada saat aku Di podcastnya Mas Deddy Dia Ada giringan opini Yang bilang katanya Itu bukti palsu Akhirnya Namanya kita mama ya Ketika kita bicara benar Dibilang palsu Akhirnya Akhirnya aku kepancing sih Sebenarnya Habib melarang Kak Gak boleh juga Akhirnya aku terpancing Untuk memposting Satu fakta Tapi satu fakta ini Ditangkis-tangkis-tangkis Yaudah aku jawabnya Dengan fakta dan fakta Jadi pada saat Seperti ini Aku kecewa juga Sedih juga Harusnya gak harus Seperti ini Makanya dari awal tuh Aku udah mengajak Kepada orang tersebut Untuk Yuk kita diam Kita ikuti Proses hukum yang ada Terus dia juga Harus gentle Terus dia juga Harus berbicara Kebenaran Itu aja Yang bikin aku Naik emosional Gara-gara Pada saat Diwawancara di media Dia mengelak Bahwa dia menyebutkan Nama aku Makanya aku keluarkan Buktinya Pokoknya kita doakan Saya semua Permasalahannya Bisa selesai Dengan acara yang paling Baik Habis ini Kita mau isyaratulah Kita biar santai Lu biar gak terlalu tegang Habis ini kita Santai Kita akan hadirkan Jangan kemarin Tetap di Okebos Siap Kembali lagi di Okebos Siap Meskipun Kartika Putri ini Tetap aja sekarang Dia adalah tetap Seorang artis Yes Kart Put ini Tapi gak pernah malu Menunjukkan kehidupan Yang apa adanya Kartika Putri Betul Looking to visual Ia mah apa adanya Sampai bikin Youtube aja Anaknya kutuan Divideoin Kita intip Instagramnya Kartika Putri Instagram Looking to visual Tuh Mas Ratru sama Habib ya Tuh ada Ada beberapa Ulama-ulama Yang sudah meninggal Dunia Tapi Kartika Aku ngeliat Kok gak ada fotonya Juna 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 kan dulu Sebelum menikah ya Sebelum kartika Putri menikah Setau aku Karena dulu kan kita satu program Ada anak Namanya Juna Juna waktu itu Gimana bahasanya ya Gue takut salah ngomong sih Jadi Banyak juga yang nanya Dan baru pertama Aku jawab disini ya Sebelumnya Bukan yang gak mau membahas Jadi Juna itu Masih pastinya Jadi anak aku Tapi Pada saat aku menikah Mama sama Papa minta untuk Ditinggal sama Papa aja ya Gitu Akhirnya yaudah Dan kenapa sekarang gak diposting Karena kan Juna sekarang udah besar Juna akan punya kehidupan Jadi kayak ya Saya Mama Dan ibunya Juna juga Memutuskan untuk Yaudah Biarlah Juna tumbuh Sebagai normalnya Tapi kalau Kartika Putri Termasuk orang yang suka pusing gak sih Baca yang komentar-komentar orang Enggak Kalau ada ya kan Ada orang yang suka Ada yang nginyir Ada yang mendukung Ada yang support Ada yang pasti lah Apalagi kalau kita lagi ada berita rame Ada yang membela Ada yang gak Ada yang malah Menjatuhin kita Ada yang menghina kita Kalau kamu baca-baca gak Kalau aku lebih gini Ini contoh nih ya Lu jahat banget Iya Allah Ih pedes banget sih Karena aku Suka ini Ini mungkin kebersamaan kamu Sama anak-anak ya Jadi ini kan Sebenernya suka baca Justru anak aku yang pertama Si Ipeh 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 Syahra Udah gadis kan Jadi dia kalau ada yang kayak gini Pasti dia udah tau duluan Biasanya dari mbak-mbak Nyampein gitu Kalau buat aku pribadi Kayak Ya ini kan dibilang Matiri egois Mau tampil cantik sendiri Kan orang gak tau Kalau baju yang aku pake Justru endorsean semua Tapi kalau anak-anak Suami Pasti aku utamakan Di atas segalanya gitu Jadi tapi buat aku gini Kita gak bisa Ngebuat semua orang positif Tetapi at least Yang aku bilang Kalau kita tidak bisa Melakukan hal baik Minimal jangan melakukan Hal yang buruk Kalau memang aku gak bisa Memberikan contoh yang baik Ya minimal aku juga Tidak memberikan contoh yang buruk Tapi Kak Aku tuh kan sempat Ngedenger ya Kak Kartika juga Sempet matiin kolom komen Itu tuh lebih kayak Aduh gue gak mau Ngeliat Instagram gue Terlalu penuh komen negatif Atau memang Gak mau ngeliat sama sekali Kalau aku lebih gini Yang follow aku tuh Lumayan banyak Kalau aku membiarkan komentar-komentar buruk Karena waktu itu kalimatnya Kalimat kasar-kasar banget Sehingga aku gak mau Yang followers aku Yang tadinya menunggu postingan aku Untuk berbagi ilmu Berbagi hal positif Ngebaca gitu Karena kan kita itu Apa yang kita lihat Ketika kita melihat hal yang negatif Terkadang di alam bawah sadar kita Melakukan hal yang sama Mengikutin Jadi buat aku yaudah Matiin kolom aja Tapi kalau asli pusing gak Baca-baca komentar Misalnya ini kayak gini Ini acara oke bos Pasti aja deh Si asli pasti gak menjaga Perasaan suaminya Ngapain dia itu Berdekat-dekatan dengan si Gading Gini gini Suamiku itu Gak cemuruan sama sekali Dan dia tuh Tau persis bagaimana Hubungan persahabatan aku Sama Gading Sampai Percaya gak Dulu tuh aku pernah posting Gading sama papanya Ingin support dia Itu pake bahasa inggris Itu Itu yang bikin tuh Semua kalimatnya Aldi Aku bilang sama dia Sayang aku lagi sedih nih Aku sedih Aku nangis Aku sedih sayang Kenapa sahabatku lagi sakit hati Gini 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 Dan dia merasakan kesedihan Aku pengen support dia Bantuin aku dong Tulis kata-kata yang bagus Jadi kamu cerita Kalau kamu sedih Kata Gading kenapa-napa Ke suami Ke suami Bahkan Aldi sendiri Yang nulis kata-kata itu Buat Gading Yang nulisin suaminya Sampe ngirimin duit suaminya Bagus ya Karena emang masih tuh Udah kaya kata ade banget Udah Gue sama dia tuh udah Udah lama banget Udah lama banget Coba harapannya Astrid Buat Gading apa Kan dia sudah berharap Dia tidak bisa ada harapan lagi Kalau kata dia Kalau kata dia Mendingan kayak lagu silauan saya pun Berhenti berharap Kalau Astrid Sebagai sahabat Mau kasih nasihat Buat Gading As a friend Enggak Gading Gading pasti akan Dia orang baik Dia ini orang baik Dia kalau sakit Dia kalau sakit Alhamdulillah masih baik Gue kaya 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 Hakinya dia baik Dia orangnya tulus Baik No hidden agenda Apapun Kesiapapun gitu ya Dan gue percaya Tuhan pasti akan menyediakan Sosok seseorang Yang baik juga Buat hidupnya Amin Jadi sekarang nikmatin aja lah Udah Gak usah stres-stres banget Kalau Gartika ada pesan-pesan Buat Raffi Banyak Kalau buat Raffi Daripada Habib yang nyamain Panjang nih Kalau pesan-pesannya Buat Raffi Raffi orang yang pandai bersyukur Raffi banyak Peninspirasi orang Banyak hal yang positif Jadi apapun yang Raffi lakukan Harus Raffi pertimbangkan Lebih banyak lagi Karena orang berharap Raffi menjadi contoh Yang tahu ladang Amin Poligami Eh Eh Vi Vi Lo jangan terlalu seneng dulu Tujuannya lo jangan poligami Kalau lo poligami Ntar semua orang ngikutin poligami Ujung-ujungnya kasih itu Itu mah jangan ngomong-ngomong aku Tapi Mau gading Pokoknya kita doain semuanya Sehat selalu Buat Habib juga sehat Buat Raffi Buat Raffi Buat Astridir Makasih udah datang sini ya Mudah-mudahan Silaturahmi kita hari ini Kita gak pernah tahu Makanya yang namanya Pertemanan itu Sebenarnya kita udah Perluahan tahun ya Alhamdulillah masih terjalin Sampai saat ini juga Mudah-mudahan kita sehat terus Nonton Oke Boss Setiap hari sering Sampai Jumat jam Sampai Jumat jam